Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama aku si Denny Septiawan Kali ini kita bakal melanjutkan sebuah tutorial Microsoft PowerPoint Yaitu episode ketiga Yang disini adalah tutorial yang ketiga yang harus aku tunjukkan Yang kita beri lihat contohnya dulu ya Nah dia ini adalah mobil berjalan dengan bannya berjalan juga Caranya gimana langsung saja kita buat tutorialnya Dan disini sudah saya siapkan PowerPoint yang kosong Seperti ini kita hapus lagi seperti biasa ya Kita hapus seperti itu lagi Terus kita tinggal kasih background di tengah-tengahnya Atau di ininya kita kasih background ya Tunggu kita hapus roller dan guidersnya dulu Terus kita insert terus picture Disini saya sudah menyiapkan gambar yang telah aku download di google ya Dan disini sudah ada seperti ini Kita tinggal klik besarin seperti ini Ini juga kita besarin Dan untuk gambar mobilnya mungkin kalian bisa download di pixabay free image Nah disini kita klik ini Terus kita cari car Terus kan gambarnya bakal seperti ini Kita klik di bagian image Terus vector graphic Nah seperti ini ya teman-teman Kalian tinggal pilih mobil-mobil yang sesuai dengan keinginan kalian Misalnya seperti ini Atau yang seperti aku ya Yaitu yang seperti ini Mobil kodok Mobilnya Mr. Bean Waduh Langsung saja download disini ya Ini gratis cuy Jadi downloadnya disini aja Terus untuk tiresnya Atau bannya Kita tinggal klik tire car Terus tinggal pilih deh Ban-ban yang pengen kalian gunakan Nah kalau aku ban yang ini ya teman-teman Kalian mau menggunakan ban-ban yang lain seperti ini Boleh-boleh saja cuy Bebas ya Langsung saja kita lanjutkan tutorial kita Disini sudah ada background yang bergambar seperti ini ya Terus kita tinggal insert picture lagi Terus kita masukkan deh mobilnya Nah kita tinggal kecilin aja Misalnya seperti ini Ini besar banget ya Masih gak sesuai dengan rumahnya Nah seperti ini misalnya Nah sip Seperti ini ya teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita tinggal masukkan lagi ban-nya cuy Bannya lagi kita masukin Ini dia ban yang aku punya Besar banget Kita kecilin aja cuy Seperti ini ya Kita kecilin terus kita paskan lagi sama ban mobilnya Nah seperti ini Nah sip banget nih Kalau sudah seperti ini kita tinggal duplikat lagi Terus kita pergi kesini Terus udah deh Jadi ban-nya udah pas dengan mobil-mobilnya Lanjut saja bagaimana cara membuat mobilnya berjalan bersama ban-nya berputar-putar Nah lanjut saja kita langsung ke animation Terus kita pilih add animation Terus kita pilih line Nah kalau masih ke bawah kan Terus kita tinggal klik ban-nya juga Kita klik add animation Kita klik line juga Nah seperti ini ya Terus kita tinggal klik animation panel lagi Seperti yang tadi ya Terus ini kita tinggal seleksi Terus kita ubah menjadi with previous Jadi dia bakal bersama-sama Nah seperti ini ya Tapi masih ke bawah itu gimana caranya Ya langsung saja kita ubah cuy Cara ubahnya gimana Cara ubahnya itu di bagian ini ya Bagian ini kita klik Effect option Terus kita klik right Nah ini juga ya Jangan lupa kita klik semuanya aja dulu Kita klik right Nah kalau kita play Nah dia masih seperti ini Kita maunya mobilnya berjalan sampai sini Sampai gambarnya habis Lanjut saja kita tinggal tarik ininya cuy Kita tarik aja seperti ini cuy Kita tahan shift-nya biar rata ya Terus kita Ini juga kita tarik ya Sesuaikan aja cuy Sama ini Kita tarik sampai ke sini Ini juga kita sesuaikan cuy Sama mobilnya Nah ini kayaknya belum sesuai ya Aku menggunakan Microsoft Word 2000 Eh Microsoft PowerPoint 2010 Jadi gak bisa ngeklik Dua kali di bagian sini Yang bisa kelihatan mobilnya berjalan sampai mana Itu gak bisa cuy Jadi ya kita coba-coba saja Terus kalau kita play Apakah sudah pas Sepertinya ban depannya tidak pas ya Kalau tidak pas kita mundurin Sedikit eh salah Itu agak naik Terus kita mundurin sedikit saja Nah kita tinggal play lagi Udah pas banget cuy Kalau sudah pas seperti ini Kita tinggal masukkan lagi ke bagian barnya Kita klik dua-duanya ini ya Terus kita kasih add animation Kita klik spin lagi cuy Seperti ini cuy Nah kalau sudah seperti ini Kita seleksi dua-duanya lagi Terus start-nya kita with previous juga Nah dia bakal berjalan seperti ini Nah mantap banget Kalau ini kecepatan Kita tinggal atur aja ya Waktunya Terus kita tinggal klik-klik-klik Terus kita tinggal atur waktunya Timing ya Timingnya ini kita kasih Yang slow aja ya Yang 3 second Atau yang 3 second slow Nah jadi dia agak lambat berjalannya Biar ada efek animasinya Nah kita mau menjadikan dua mobil yang berjalan Karena disini ada dua gambar jalan ya Kita tinggal copy aja Atau kita tinggal ctrl D Atau kita duplikat Nah seperti ini ya Kalau sudah seperti ini Kita tinggal taruh ke bawah seperti ini Terus kita tinggal ini Kita flip vertical Nah ini line-nya ini gimana caranya Kita tinggal langsung live aja cuy Nah live Kalau udah live seperti itu ya Kita tinggal panjangin aja Sesuai dengan keinginan kalian Jauhnya sampai sini misalnya Terus Ini Ini belum nih Ini kita taruh dulu disini Nah ini kita taruh disini Terus kita tinggal crop aja bagian mobil bawahnya Karena ini mengganggu ya Sepertinya Nah terus Seperti ini Tinggal enter Dan dia bakal seperti ini Warnanya kan masih merah Mengikuti warna mobil yang di atas Gimana caranya mengubah warnanya Kita tinggal ke design Eh klik dua kali dulu ya Klik dua kali terus klik color Terus kita pilih yang hitam putih Seperti ini Dan kalau kita lihat Coba kita klik dulu ini ya View animation Terus ini on click masih ya Kita harus with previous lagi Pokoknya yang paling bawah Selain yang paling atas itu Harus with previous Kalau yang paling atas on click ya Nah seperti ini Mantap banget cuy Ini kecepatan mobil yang paling bawah ya Mobil paling bawah masih kecepatan Timingnya kita tambahin Kita kurangin maksudnya Jadi slow Nah seperti ini ya Wow pas banget Bersamaan dia ya Nah seperti itu aja mungkin Tutorial dari saya Semoga teman-teman dapat memahami Tutorial-tutorial dari saya Dan dapat menerapkannya pada tugas Dan pekerjaan kalian semua Mungkin cukup sekian dari saya Jangan lupa klik subscribe Comment dan like-nya Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini Dan jangan lupa Menonton setiap notifikasi Atau setiap upload terbaru dari aku Dan mungkin itu cukup sekian saja Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax